Hai cara ganti silkit master rem atas Vios lama ya kita ganti silnya karena sudah ngempos ya meskipun enggak bocor tapi bila mana diinjak pedalnya itu ngempos tapi enggak bocor bisa dipastikan silkitnya sudah baret sehingga enggak bisa memompah maksimalnya nah lepas snap ring penganceng kali per belakang prostat jabut kali per belakang kita lepas pin Hai ini pin penganceng wadah atau botol minyaknya nah terus di sini penganceng kaliper yang depannya ini ada di tengah jadi enggak bautannya ada pen ada pin dan pengancengnya sini ini kita ketok Hai nanti keluar tapi sulit kita ketok keluar ya dari kancingannya ini pen udah sebek makanya dia ngempos tapi tidak bocor ya kalau sentral pennya dari atas ini harus buka botolnya ini pennya kalau yang Vios nyuh baru itu udah kancingan baut dari luar ini pennya dari atas Hai saatnya kita bongkar kita ganti sil-silnya dengan silkit yang baru ini udah sobek silnya sehingga dia nggak bisa memompah rapat ya nggak ada telah udara masuk sehingga Hai minyak rem tidak sepenuhnya terpompah ke master rem bawah kita pasang sil yang baru kita susun lagi kita ganti silnya dengan yang baru kita susun ya ini yang belakang kaliper yang belakang kita lepas yang sobek kita ganti dengan yang baru ini sil-stone kaliper yang depan setelah kita ganti silnya yang baru kita pasang lagi kerennya di pin pengancingnya ini masuk di tengah-tengah lubang kalipernya Hai ini kancing lalu masih dengan minyak rem per selalu posisi di dalam lubangnya kita sejajarkan lubang kaliper nanti kita kancingnya dengan pen pengancingnya ini buat lubang tengah dari atas terus jajar kita tekan pakai obeng kita kancing di tengahnya hai 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 itu talu masih juga Hai sil baru di kaliper yang belakang Hai tak tekan kita kancing dengan senap ring di kali belakang kita ganti o-ring ngorin di ujung putih ya kalau kita pasang botolnya hai 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 rapet hehehe biar rapat